Oke disini untuk kalian yang sudah di loading ataupun gagal login setelah pasang loading screen Silahkan untuk tutorial cara penghapusan atau pengembalian ke original linknya ada di kolom komentar di pin komentar paling atas Oke jumpa lagi bersama gue Faisal Timur Agbar di channel Agbar ID Oke pada video kali ini gue bakal nge-share lagi ke kalian yaitu loading screen Free Fire Mac versi 2.6.9.5 Dan itu tema yang kita akan gunakan kali ini yaitu tema sesuai rekosan kalian yang di video sebelumnya yaitu tema dari jedog-jedog EVOS UNA Oke tapi sebelum lanjut ke cara pasangnya ya guys disini gue saranin tuh kalian yang masih menggunakan lobby style yang bawaan Free Fire Mac Yang tuh biasanya sudah kita pakai di FF Mac disini gue saranin tuh ganti yang lobby style menggunakan yang klasik ya guys Karena mengapa untuk pakai yang dynamic itu yang bawaan Free Fire Mac Untuk Elite Passnya akan berubah ya guys untuk logo Elite Passnya itu agak error kalau pakai yang bagian dynamic Nah disini gue saranin tuh pakai yang bagian kayak punya Free Fire biasa yaitu bagian lobbynya agar untuk logo Elite Passnya stabil Tidak ada nge-bug Oke disini untuk kalian yang mau download file loading screennya silahkan kalian download saja di deskripsi video ini Untuk file-nya berada di paling atas dan untuk website-nya kita menggunakan website MediaFire Agar kalian cara melakukan download file menjadi lebih mudah ya guys Oke disini untuk kalian yang baru gabung di channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lancar notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan saat gue upload video terbaru seputar info-info yang menarik guys Oke disini kita langsung saja ke dalam tutorial cara memasangkan loading screen Free Fire Mac-nya Oke disini kita sudah masuk ke dalam tutorial cara memasangkan loading screen Free Fire Mac versi 2.69.5 Dan untuk tema yang kita akan gunakan kali ini yaitu tema sesuai request kalian yang di video sebelumnya Yaitu tema dari jedag-jedag EVOS UNA ya guys Oke disini untuk kalian yang mau download file loading screennya silahkan kalian download saja di deskripsi video ini Untuk file-nya berada di paling atas dan untuk website-nya kita menggunakan website MediaFire Agar kalian saat melakukan download file menjadi lebih mudah ya guys Oke disini untuk aplikasi yang dibutuhkan sebagai media pengekstrakan file dan juga perpindahan file Kita menggunakan aplikasi Zarchiver Jadi disini untuk kalian yang mau download aplikasinya silahkan kalian download saja di playstore secara gratis Untuk ukuran dari aplikasi Zarchiver sekitar 4 sampai 10 MBan Oke disini setelah kalian download semua bahan-bahannya langsung saja kalian buka yang pertama aplikasi Zarchiver Oke setelah kalian buka tampilan awal dari aplikasi ini akan seperti ini Disini kalian cari file yang sudah kalian download di deskripsi tadi atau file loading screennya Nah biasanya setelah kalian mendownload file itu masuknya ke dalam folder download Kedalam folder ini biasanya masuknya Karena kalian juga mendownloadnya melalui website MediaFire ya guys Jadi di Google Chrome otomatis masuknya ke dalam folder ini Oke disini punya gue dari folder download ini sudah gue pindahkan ke dalam folder konten Jadi untuk foldernya gue sudah custom sendiri atau bisa dibilang buat sendiri khusus konten Free Fire Mac Ini dia Dan disini untuk nama dari file loading screennya yaitu loading screen Free Fire Mac tema Ivo Suna Dan untuk ukurannya sendiri dari file loading screennya yaitu 10 MB saja ya guys Tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil Tapi untuk video yang dihasilkan sudah HD guys Oke disini untuk file nya masih berbentuk zip atau bisa dibilang berbentuk dokumen Oke disini kita langsung saja untuk melakukan pengekstrak file terlebih dahulu Kita ekstrak terlebih dahulu untuk file nya dengan cara klik 1 kali Lalu kita ekstrak disini Nah disini disini disuruh masukkan password Untuk passwordnya yaitu UNA Ruf besar semua seperti ini Setelah kalian memasukkan password langsung saja kalian klik OK di bagian tengah ya guys Nah otomatis akan berhasil melakukan pengekstrakan file Disini ada folder lagi Hasil ekstrak Itu nama dari foldernya yaitu loading screen Free Fire Mac tema Ivo Suna Oke disini kita buka yang bagian folder hasil ekstrak Setelah kita buka ternyata ada 2 file Yang pertama file HD atau file loading screen yang mau kita pasangkan Atau bisa disebut sebagai file video Dan tuh yang kedua yaitu file info yang bagian warna putih Oke disini gue contohkan untuk cara pasang yang bagian file info terlebih dahulu Kita tinggal lama untuk file info Lalu kita salin Setelah itu kita masuk ke bagian atas Ke bagian loading screen Dan ke memori perangkat Masuk ke dalam folder Android Ke folder data Cari yang namanya com.dds.freefiremac Setelah itu kita masuk ke dalam folder files Folder content chat Folder kumpul sorry Dan folder Android Oke untuk file info kita taruh di bagian sini Kita klik tombol warna hijau di pojok kanan bawah Untuk melakukan penampilan file Oke kita centang lakukan ke semua file Klik ganti Oke setelah kita berhasil memindahkan file info Disini kita kembali ke file yang sudah kita download tadi Kita akan pasangkan yang bagian file HD Atau file loading screennya ya guys Cara pasangnya yang bagian file HD sama saja Cukup kita tekan lama seperti ini Lalu kita salin Setelah itu kita masuk ke bagian atas lagi Dan ke memori perangkat Ke folder Android lagi Ke folder data Cari yang namanya com.dds.freefiremac Setelah itu kita masuk ke dalam folder files Folder content chat Folder kumpul sorry Dan folder Android Ke gameset bundle Oke untuk file HD atau file loading screennya Kita taruh di bagian sini Kita klik tombol warna hijau di pojok kanan bawah Kita centang lakukan ke semua file Klik ganti Oke setelah kita berhasil memindahkan kedua file tersebut Disini kita langsung saja untuk membuka game Free Fireman Untuk memastikan Apakah sudah berhasil atau belum Untuk loading screennya Oke disini untuk game free firemacnya Sudah kita buka Dan disini kita akan melihat Apakah sudah berhasil atau belum Untuk loading screen yang sudah kita pasangkan tadi ya guys Oke masih loading Dan ternyata sudah berhasil tampilannya akan seperti ini Terima kasih telah menonton! Oke ternyata sudah berhasil terpasang Untuk loading screennya Dan Untuk tutorial pasangnya sangat mudah sekali ya guys Tidak ada settingan sedikit pun Atau rekayasa Ternyata untuk cara ini work 100% ya guys Oke mungkin segitu saja video kali ini Semoga bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa share ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian juga beritahu Apa yang kalian tahu Oke see you next video